Ustadz, apa benar sesajen itu musyrik? Gimana hukumnya sajen? Sudah pernah saya bahas kayaknya. Jadi sajen itu, ya jangan langsung musyrik lah ya. Sajen itu sesaji, saji itu sajian. Sajian kepada siapa? Kalau kepada jin, umumnya memang kepada jin. Itu berbahaya, tidak langsung musyrik nanti dulu. Berbahaya. Tapi umumnya memang, minta tolong jin lah itu masalah. Sudah pernah saya sampaikan. Allah SWT menyatakan dalam salat jin ayat 6. Banyak orang yang minta tolong, minta bantuan, kerjasama dengan jin. Ujung-ujungnya sesat. Dan sesat itu apik porak. Jadi, kalaupun tidak disebut musyrik. Karena kerjasama dengan jin itu tidak selalu musyrik memang. Tidak selalu musyrik. Rabbi Suleman juga dengan bahala tentaranya jin. Para kiai juga ada beberapa yang dengan jin. Tapi asal akidahnya kuat dan jinnya jin muslim ya tidak ada masalah. Sama dengan kita kerjasama dengan sama manusia ini. Tapi, ya syarat ketentuan berlaku. Tapi jangan gampang-gampang mengatakan syirik pada orang. Itulah pesan saya kepada semua. Jangan-jangan gampang-gampang mengatakan syirik. Bahwa apa saja itu musyrik. Potensial musyrik besar. Potensi musyrik itu besar. Karena minta tolong lelembut. Minta tolong lelembut ini lihat-lihat akidah orang yang minta tolong ini. Kemudian dibuang ke laut. Itu potensi syiriknya besar sekali. Jadi, sesaji itu sesuatu yang berbahaya untuk akidah Islam. Tapi kalau yang sesaji kemarin yang ditendang itu. Yang menyajikan sesaji orang non muslim. Ya sudah memang mereka bagiannya itu ya. Andai kata yang menyodorkan sesaji itu non muslim. Ya bagi mereka itu ibadahnya kok. Tapi kalau orang Islam ya jelas harus dilarang. Tapi melarangnya juga harus secara baik-baik. Dinasihati. Bukan ditendang langsung.